selamat menikmati untuk mengetahui jawapan yang diberikan oleh Menteri Kewangan 2 jadi tanpa buang masa mari kita tonton video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Datuk Yang Dipertua soalan saya nombor 4 Yang Berhormat Menteri Kewangan Yang Berhormat Menteri Kewangan silakan Datuk Yang Dipertua terima kasih Yang Berhormat Rompin untuk makluman yang berhormat sebelum penyasaran semula subsidi diesel dilaksanakan yang berkuasa 10 Jun 2024 terdapat jurang harga yang besar diantara harga runcit diesel pada RM2.15 seliter dengan harga pasaran jika dibandingkan dengan negara jiran pada 9 Jun 2024 harga runcit diesel di Thailand adalah RM4.24 Indonesia RM4.44 dan Singapura RM8.66 seliter perbezaan harga ini mengujukkan tarikan besar untuk penyeluduk meraih keuntungan membeli diesel di Malaysia dan menyeluduk ke negara jiran antaranya melalui penggunaan kenderaan yang diubah suai dengan tangki minyak yang lebih besar kegiatan penyeludupan diesel negara jelas dilihat daripada penggunaan diesel bersubsidi yang telah meningkat dari 80% daripada 6.1 bilion liter tahun 2019 kepada 10.8 bilion liter tahun 2023 walaupun tiada peningkatan kenderaan diesel yang ketara justru kerajaan mengambil langkah menyasar semula subsidi iaitu menetapkan harga runcit diesel di stesen minyak pada harga RM3.35 seliter iaitu harga tanpa subsidi dan pada masa yang sama menyediakan bantuan khusus untuk golongan sasar termasuk bantuan budi madani bagi pemilik kenderaan diesel B40 dan M40 tanda awal menunjukkan pendekatan penyeludupan penyeludupan semula subsidi ini berkesan dalam mengurangkan ketirisan jika dibandingkan jualan runcit diesel sebelum penyeludupan semula subsidi dan selepasnya setakat ini jualan purata harian di stesen minyak semanjung Malaysia menurun lebih 30% dan stesen di kawasan sempadan mengalami pengurangan yang lebih ketara di antara 40 hingga 50% ini menunjukkan indikator yang jelas pengurangan penyeludupan penetapan harga runcit ke paras harga pasaran tanpa subsidi mencapai hasil kerana ia mengurangkan insentif untuk menyeludup ini tidak tercapai jika kerajaan melaksanakan kenaikan runcit secara ansuran kecil kerana ia tidak akan menangani jurang perbezaan harga pada masa yang sama bantuan bersasar disediakan antaranya kepada individu B40 dan M40 yang memiliki kenderaan diesel supaya tidak dibebani kenaikan harga runcit bantuan tunai sebanyak RM200 sebulan atau RM2,400 setahun ditetapkan mengambil kira data penggunaan bantuan RM200 dianggarkan mencukupi untuk menampung kos tambahan bagi perjalanan harian 75km menujuk kepada kenderaan diesel biasa seperti penggunaan kenderaan diesel persendirian berdasarkan survei pendapatan dan perbelajaran isi rumah oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOZEM dengan itu pendekatan penyasaran subsidi melalui penetapan harga pasaran dan bantuan bersasar mencapai objektif mementeras ketertirisan dan pada masa yang sama melindungi rakyat daripada kenaikan kos disamping bantuan bersasar pelbagai operasi penguatkuasakan juga diadakan dan akan terus diperkasakan melalui Ops Kesan Ops Catut Ops Terajah Ops Tiris Ops Menu Ops Pasar dan Ops Sama oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Saraihidung semua operasi ini adalah untuk membendung sebarang usaha untuk menjejaskan kestabilan bekalan barangan dan perkhidmatan serta mengekang elemen pencatutan harga di pasaran kerajaan akan sentiasa memantau situasi semasa termasuk pelaksanaan penyiasanan semula subsidi diesel dan sekiranya perlu penambahbaikan dari masa ke semasa akan dibuat dalam memastikan golongan yang benar-benar layak terus mendapat perhatian kerajaan dalam mendepati cabaran kos sarai hidup terima kasih soalan tambahan yang berhormat terima kasih yang berhormat menteri di atas jawapan itu tadi yang berhormat menteri terdapat lebih daripada sejuta kenderaan diesel persendirian di dalam negara kita ini dan saya yakin saya melihat ramai antara ahli dewan yang menggunakan kenderaan diesel terutama 4x4 dan mungkin juga termasuk datuk yang dipertua soalan saya terima kasih kerana prihatin daripada sejuta lebih ini yang berhormat menteri mengapakah hanya 100 ribu sahaja yang menerima bantuan budi madani hanya lebih kurang 10% sahaja dan apakah usaha proaktif yang diambil untuk memastikan tiada golongan yang tercicir seperti mana yang berlaku kepada golongan penternak akwakultur di mana sehingga awal Jun 2024 dilaporkan hanya 1,232 penternak akwakultur yang telah membuat permohonan budi madani berbanding jumlah keseluruhan seramai 7,900 penternak di seluruh semenanjung terima kasih yang berhormat menteri terima kasih yang berhormat rompin atas soalan tersebut datuk indipetua setekat 1 julai 2024 sekitar 115 ribu pemilik kenderaan diesel diluluskan bantuan tunai budi individu manakala jumlah yang layak menerima budi individu adalah sekitar 300,000 kerajaan komited dan berusaha untuk memastikan mereka yang layak untuk budi individu akan menerima manfaat bantuan tersebut antaranya melalui kampen kesedaran media dan memudah cara permohonan di pejabat lembaga hasil dalam negeri terdapat kemungkinan di antara individu yang layak ada atas sendiri tidak ingin memohon berdasarkan data LHDN di kalangan yang layak diperhatikan lebih 100,000 individu tiada rekod mengumumkakan borang nyata cukai pendapatan untuk sekurang-kurang 5 tahun walaupun di bawah umur persaraan manakala kebanyakan daripada yang tidak mohon bantuan tunai juga tiada rekod cukai LHDN mungkin ini kebetulan kot walaupun berdasar data JPJ hampir 1.2 juta kenderaan persediaan diesel umlah tersebut termasuklah berbagai kategori yang tidak layak untuk budi individu terutama 300,000 kenderaan persediaan milik syarikat 330,000 kenderaan di Sabah Sarawak dan Labuan 150,000 kenderaan yang luput cukai jalan dan 60,000 kenderaan mewah atau individu melebihi syarat pendapatan dengan itu yang layak budi individu berbagi sekitar 300,000 individu pemilik kenderaan diesel persendirian berhubung isu aquaculture dalam melaksanakan penyasaran semula subsidi kerajaan telah menyediakan beberapa bantuan subsidi antaranya sistem kawalan berdisel bersubsidi SKDS untuk kenderaan logistik supaya dapat kekal membeli diesel pada harga RM2.15 seliter di samping itu kerajaan juga telah menyediakan bantuan tunai RM200 sebulan atau RM2,400 setahun bagi petani kecil dan pekebun kecil yang tak greifkan menghasil jualan pertanian di antara RM50,000 dan RM300,000 setahun berdasarkan bantuan tersebut pertanak ekokultur yang memenuhi definisi pertanak kecil dan berdaftar dengan Jabatan Perikanan layak memohon untuk bantuan RM200 sebulan pada masa yang sama sektor ekokultur turut dapat menafatkan SKDS 2.0 bagi kenderaan logistik supaya kos pengakutan pengeluaran ke pasaran tidak meningkat selain bantuan diesel kerajaan juga menyediakan peruntukan RM40,000,000 untuk insentif ekokultur antaranya bagi meningkatkan pengeluaran serta kemudahan pembiayaan mudah RM50,000,000 di bawah dana pembiayaan agromakanan dengan itu golongan ekokultur tidak boleh dikatakan golongan terticir kerana mereka dapat menafatkan bantuan yang disediakan usaha sedang dipergiatkan oleh KPKM melalui Jabatan Perikanan untuk meningkatkan kesedaran dan juga membantu mereka yang layak untuk membuat permohanan bantuan tunai namun begitu terdapat pengurusaha ekokultur yang tidak memenuhi definisi pertenak kecil di samping itu pengurusaha ekokultur yang berskala besar bakal menanggung kos diesel tambahan berhubungan genset dan juga pump air untuk kolam ekokultur sebenarnya penguasa pengusaha ekokultur skala besar sepatutnya membeli diesel komersial tanpa subsidi sebelum ini dengan dengan itu tidak terjejas dengan kenaikan harga runcit diesel di stesen minyak sekian terima kasih yang berhubungan negara terima kasih berkaitan dengan agro-kultur pertanian ini juga saya nak bertanya berkaitan dengan peneroka Felda apakah strategi MOF untuk menangani kenaikan kos pengurusan hasil komoditi oleh 100,854 peneroka sawit Felda yang sedang berhadapan dengan kenaikan sekitar 30% dari RM45 setan kepada RM60 setan mengeluarkan hasil jika purata hasil peneroka ini kita ambil limetan dalam 10 eka sebulan sahaja pun dalam satu tahun mencecah kos tambahan itu 7.6 juta sebulan ataupun 90.8 juta setahun jadi adakah ada cadangan daripada pihak AMIIF untuk mempertimbangkan bantuan budi madade ini kepada peneroka Felda walaupun bukan dalam kategori M40 tapi dalam B40 tidak memiliki kenderaan tetapi hasil yang dikeluarkan untuk negara itu sebenarnya terganggu sedikit kosnya kerana penyasaran subsidi diesel ini terima kasih terima kasih yang berhormat Datuk Yang Pertua kajian memang peka kepada isu-isu peneroka Felda sebenarnya dari segi penyasaran subsidi diesel ini untuk peneroka mereka dijaga oleh Felda dan sebarang kenaikan yang dibuat kerana mereka mendapat pendapatan tetap daripada Felda akan ditanggung oleh Felda Rizda ataupun daripada Felka jadi Kementerian Kewangan telah pun memberi kelonggaran untuk mereka untuk masukkan kenaikan untuk mereka yang layak mereka masih boleh memohon untuk budi individu dan untuk mereka yang ada kenderaan boleh juga memiliki masuk dalam SKTS jadi ini bukanlah satu benda yang tidak dipikirkan tetapi kerajaan sentiasa peka kepada kenaikan yang dikenakan terima kasih soalan soalan yang kelima silakan Puan Wong Suci yang berumat keluar terima kasih YB Menteri Bukan YB Menteri 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 Keuangan 2 jadi terima kasih sahabat semua sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan anda boleh berikan dalam ruangan komen jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa melalui atau buk dada tanya selera sekian sudah pada Orang Nopo Channel saya kita berjumpa lagi bye bye